Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube gue dan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin, amin, amin. Oke, di video kali ini gue bakal coba untuk membandingkan dua soundcard eksternal dari dua brand yang berbeda dengan tipe yang berbeda yaitu soundcard eksternal Bongkyo M8 dan soundcard eksternal dari brand Tab Studio dengan tipe V8S. Sebenarnya Bongkyo juga punya soundcard dengan tipe seperti ini ya, tapi kebetulan yang gue punya adalah soundcard eksternal tipe V8S dari brand Tab Studio. Mengapa soundcard ini layak untuk dibandingkan? Karena kalau kita lihat dari segi harga itu hampir-hampiran sama ya. Ini soundcard eksternal Bongkyo M8 itu harganya kisaran 120 hingga 150 kalau nggak salah ya, ada warna hitam dan ada juga yang warna putih. Nah, untuk V8S juga rata-rata sih harganya di kisaran 100 ribu sampai 150 ribu. Oke, dengan harga yang sama, apakah memiliki kualitas yang sama juga dengan beda tipe seperti ini? Yuk kita coba untuk bandingkan perlahan saja untuk kedua soundcard eksternal dari brand Bongkyo dan brand Tab Studio ini. Yang pertama kita bahas dulu masalah build quality-nya. Untuk yang Bongkyo M8, dia build quality-nya itu dia dari bahan plastik semacam ini. Ini baik yang atas atau yang bawah, dia build quality-nya dari bahan plastik. Sementara untuk yang V8S dari Tab Studio, itu build quality-nya dari bahan metal. Ini bisa kalian rasain. Jadi ini seperti kebanyakan V8 pada umumnya. Jadi kalau kalian tahu V8 awal-awal itu kan dia pakai bahan metal. Nah, ini V8S Sentesia dari brand Tab Studio ini tuh dia pakai bahan metal juga sama seperti pendahulunya. Kemudian kalau kita lihat dari interface defannya. Untuk tombol-tombolnya sendiri, dia sama menggunakan bahan silikon juga. Baik yang Bongkyo M8 ataupun yang Tab Studio V8S ini. Kemudian knob putarnya juga dia sama dari bahan plastik juga dengan tombol power warna merah. Hanya saja posisinya beda. Karena ya kalau kita lihat kedua soundcard ini memang beda desain. Tapi memiliki ukuran yang sama-sama compact atau sama-sama kecil. Oke, itu untuk bagian depannya. Indikatornya dia ada titik-titik. Sementara untuk yang Tab Studio dia indikatornya ada di dalam. Indikator yang Tab Studio V8S itu ada tiga ya. Ada untuk headset, ada untuk musik, dan untuk mikrofon. Sementara untuk yang Bongkyo itu cuma ada dua. Hanya untuk headset dan mikrofonnya saja. Di bagian efek-efeknya pun bisa kalian lihat. Ini sebenarnya sama-sama saja sih. Cuma untuk knob recordnya, kalau yang V8S Tab Studio ini yang Sentesia itu diputar ya. Jadi kalau misalkan di-input ke smartphone yang kalian punya, ini diusahakan recordnya ditambahin gitu ya. Maksudnya diputar ke tanda plus agar bisa kerekam. Sementara untuk yang Bongkyo ini, dia menggunakan tombol semacam ini untuk knob recordnya. Jadi kalau misalkan pengen nge-record, ininya ditekan. Kalau misalkan dimatiin, ininya ditekan. Oke. Dan itu untuk interface depannya. Sementara untuk yang belakangnya, interface belakang bisa kita lihat ya. Baik untuk Bongkyo, ataupun untuk yang Tab Studio, dia sama-sama memiliki dua inputan untuk mic condenser 3,5mm. Kemudian ada lagi inputan untuk monitor, untuk company instrument, headset, dan dua colokan untuk live ya. Perbedaannya, sebenarnya untuk perbedaannya sih, nggak ada perbedaannya ya. Di bagian belakang ya, dia sama-sama menggunakan Type-C juga. Ini yang Tab Studio V8S Type-C, yang Bongkyo juga dia menggunakan Type-C. Jadi pengecasannya bisa lebih cepat. Dan untuk baterai, dia sama-sama memiliki baterai dengan kapasitas 800mAh. Dan itu di bagian belakangnya. So, langsung aja kita coba untuk cek kualitas suaranya dari kedua sound card ini. Nanti gue bakal coba untuk tes suaranya saling bergantian ya. Jadi yang pertama, Bongkyo dulu dengan level treble-nya di atas, atau tanpa treble, kemudian ganti yang V8S, dan seterusnya seperti itu. Biar kualitas suaranya saat kita membandingkan itu, ketahuan ya, mana yang lebih enak, dan mana yang lebih kurang, gitu, dari kedua sound card ini. Oke, langsung aja, kita tes kedua sound card ini, kualitasnya seperti apa. Oke, sekarang sound card external M8 ini udah gue input ke smartphone gue dengan menggunakan mikrofon yang biasa gue pakai untuk review yang harganya cuma Rp50.000an, tanpa menggunakan efek apapun. Di mana treble, middle, bass, dan reverb-nya itu tidak digunakan. Dan ini adalah kualitas suara dari Bongkyo M8. Kita switch ke yang V8S, tab studio, oke? Oke, dan ini adalah kualitas suara dari sound card external V8S brand tab studio, ataupun yang Bongkyo juga ada, yang tipe F8S ini, tanpa menggunakan efek apapun. Di mana di sini treble, bass, dan eho-nya itu tidak diaktifkan. Kualitas suaranya seperti apa? Bisa kalian bandingkan tadi dengan sound card external dari Bongkyo dengan tipe M8. Apakah lebih enak ini atau yang tadi? Kita switch langsung ke yang Bongkyo M8, oke? Oke, dan sekarang ini posisi treble-nya gue angkat secara full ya, tanpa middle, tanpa bass, tanpa reverb. Hasil suaranya seperti ini, kalian bisa dengarkan, lalu kita coba untuk bandingkan dengan sound card external V8S dari brand tab studio. Nah oke, sekarang sama nih ya, seperti yang Bongkyo M8 gunakan, yaitu menggunakan treble. Di sini gue hanya mengangkat treble-nya saja, tanpa menggunakan bass, ataupun eho, ataupun reverb. Kualitas suaranya seperti ini, ini kalau di headset sih, sebenarnya yang V8S itu lebih cempreng ya, dibandingkan dengan yang Bongkyo M8 ini. Menurut gue sih lebih cempreng yang V8S ya. Cempreng banget kalau di headset, cuman gue nggak tahu ya, kualitas suaranya bisa kalian dengar di rekaman atau di recording ini, oke? Oke, sekarang bass-nya ini gue angkat dari sound card external M8 brand Bongkyo. Ini di headset keras banget, enak banget suaranya ya. Kalian bisa dengarkan sendiri perbedaannya, ya dengan sound card external V8 tadi sebelum menggunakan bass, dan sekarang yang M8 kita gunakan bass. Dan ini adalah kualitas suara dari sound card external Bongkyo M8 dengan posisi treble dan bass diangkat. Kita langsung aja switch ke sound card external V8S dari brand TAP Studio. Oke, dan kali ini bass-nya udah gue aktifin, sama seperti yang brand Bongkyo tadi lakuin, itu menggunakan treble dan bass. Dan jujur sih kalau menurut gue sih, lebih enak yang Bongkyo M8 dibandingkan yang sound card external V8S dari brand TAP Studio ataupun dari brand Bongkyo ini. Itu kalau ini dia lebih cempreng suaranya dibandingkan yang ini, dia lebih bulat ya. Padahal sama-sama menggunakan mikrofon yang sama, tapi kualitas suaranya jadi beda banget. Sumbah, jadi beda banget ya antara V8S ini dengan M8. Jadi, lebih enak yang M8 ya, meskipun ini bass-nya udah diaktifin, tetap aja kayak gini gitu. Gak terlalu ini, gak terlalu nge-boom gitu bass-nya tuh, oke? Oke, dan terakhir adalah reverb atau echo. Ini kita angkat reverb-nya atau echo-nya secara full. Jadi, di sini treble, bass, dan reverb-nya kita angkat. Di sini sound card kedua sound card ini tuh sebenarnya tidak punya low dan high. Dia punya treble dan bass doang ya. Treble, bass, dan reverb. Dan ini adalah kualitas suara saat treble, bass, dan reverb diangkat secara bersamaan. Seperti inilah hasil suaranya. Kita langsung coba untuk switch ke sound card external V8S dari brand Tab Studio. Oke, sekarang... Aduh, kenceng banget cuy. Monitornya gue kekilin dulu ya. Monitornya gue kekilin dulu. Oke, kenceng banget sumpah. Oke, sekarang echo-nya atau reverb-nya udah gue aktifkan. Dan ini adalah kualitas suaranya dari sound card external V8S Tab Studio atau gue siap-siap. Sumpah sih kalau yang V8S menurut gue lebih cempreng dan kayaknya lebih sakit di telinga kalian di monitor ya dibandingkan yang M8 ini. Jadi, menurut gue sih udah bisa tarik kesimpulan ya di headset ini ya. Antara perbandingan M8 Bongkyo ini dengan V8S dari brand Tab Studio ataupun dari brand Bongkyo ini. Udah ambil kesimpulan sih menurut gue yang lebih bagus yang mana, oke? Dan ini adalah kualitas suaranya. Jadi, kita tes dengan sesuatu yang sama yaitu treble, kemudian bass, dan juga echo di angkat. Seperti inilah hasilnya, oke? Oke, setelah tadi gue dengar hasil dari kedua sound card ini, gue bisa tarik kesimpulan bahwa sound card eksternal dari brand Bongkyo dengan tipe M8 ini jauh lebih bagus dibandingkan sound card eksternal V8S baik dari brand Tab Studio ataupun dari Bongkyo ataupun yang tanpa brand. Jadi, untuk rank harga yang sama itu gue lebih condong ke yang Bongkyo M8 ini. Suara bassnya lebih berisi, kemudian dia tidak terlalu cempreng dibandingkan yang V8S Tab Studio ini dan lebih bulat untuk suaranya yang M8 ini. dan gue nggak tahu kenapa yang V8 ini suaranya kok cempreng banget. Bassnya pun tidak terasa ya, tidak terasa nendang gitu ketika diaktifkan. Sementara untuk yang Bongkyo M8 ini, saat bass diaktifkan itu nendang banget suaranya, apalagi di headset ini. Kalau kalian dengar hasil suara yang ini, yang di headset ya, seperti tadi gue record, itu di headset kenceng banget. Jadi, kalau kata orang Jerman itu nyelekit gitu ya, agak nyelekit ya di telinga tuh dibandingkan yang Bongkyo ini. Jadi, agak-agak adem kalau yang Bongkyo ini. Tinggal ya mungkin monitornya agak dikurangin aja biar nggak terlalu keras gitu kan. Jadi, ya gue bisa ambil kesimpulan kedua sound card ini dengan range harga yang sama, yaitu harga 100-150 ribuan. Gue lebih enak ngambil yang Bongkyo ini. Terlebih, ada satu part yang mungkin tidak dimiliki oleh V8s, yaitu adalah baterai yang bisa dilepas. Wah, ini satu yang paling penting gitu. Kalau baterainya rusak kan, kalau yang ini bingung dia harus bongkar ini, bongkar itu. Tapi kalau yang ini tinggal dilepas aja ininya. Dilepas, genti baterai pep yang mungkin ukuran MH-nya jauh lebih gede. Jadi, biar pemakaiannya bisa lebih lama. The best sih yang M8 kalau menurut gue ya. Jadi, Bongkyo M8 menjadi pilihan gue kalau dibandingkan dengan yang V8s. Oke, kalau kalian pengen, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Nanti gue share dan gue cariin harga yang termurah lah untuk kalian. Oke, dan sekian perbandingan dari gue tentang kedua sound card ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. And see you on the next video. Bye-bye.